Sayuran berdaun hijau sangat baik untuk kesehatan, diantaranya adalah seledri. Baik daun, batang maupun akar seledri menyimpan banyak manfaat buat kesehatan. Selain dikenal sebagai sayuran penambah aroma masakan, seledri juga dikenal sebagai obat tradisional. Kandungan nutrisi yang melimpah di seledri, kita bisa menemukannya segudang manfaat. Di sini, Ida telah merangkumkan beberapa sumber manfaat seledri untuk kesehatan. Manfaat yang pertama adalah untuk menurunkan tekanan darah. Daun seledri diakini bisa membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Hal ini dipengaruhi efek positif dari embuitel palait untuk menurunkan tekanan darah. Kandungan kalium yang ada pada daun seledri membantu menurunkan kadar lemak jahat. Manfaat yang kedua adalah mengontrol kadar gula darah. Daun seledri cocok sekali dikonsumsi penderita diabetes. Hal ini disebabkan karena adanya ekstra entil asetat di daun seledri yang mampu menurunkan kadar glukosa darah. Manfaat yang ketiga adalah menghambat perkembangan kolesterol. Tak hanya gula darah. Daun seledri pun cocok dipakai untuk mengatasi masalah kolesterol. Utamanya menghambat perkembangan kolesterol jahat dalam tubuh. Manfaat seledri untuk kesehatan ini berasal dari senyawa 3N-Bet-Yiptalite yang sangat tinggi. Manfaat yang keempat adalah meringankan nyeri sendi. Daun seledri mempunyai sifat anti-inflamasi yang dapat membantu meringankan gejala radang sendi, reumatik, hingga asam urat. Mengasumsi daun seledri bisa mengurangi intensitas dan lamanya rasa nyeri. Manfaat yang kelima adalah mencegah kanker. Daun seledri mampu menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker di dalam tubuh. Bahkan, manfaat seledri sering digunakan sebagai obat anti-kanker. Sifat antioksida pada daun seledri bekerja dengan baik menjaga organ dan mencegah kerusakan sel tubuh yang memicu kanker. Manfaat yang keenam adalah menjaga kesehatan pencernaan. Manfaat seledri selanjutnya adalah menjaga kesehatan pencernaan. Daun seledri yang tinggi serat dan sifat antioksida dipercaya dapat meningkatkan sistem pencernaan. Daun seledri juga memiliki kandungan polisaccharida berbaksis pektin yang bisa membantu melancarkan pencernaan. Mencegah penyakit emah, memperbaiki lapisan lambung yang rusak, dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Manfaat yang ketujuh adalah membantu menurunkan berat badan. Daun seledri memiliki kandungan serat yang tinggi dan kalori yang rendah. Hal ini membuat manfaat seledri bisa dijadikan pilihan makanan untuk menurunkan berat badan. Daun seledri juga punya kemampuan untuk menjadi cadangan nutrisi bagi tubuh dan mengelola metabolisme lemak tubuh. Manfaat yang kedelapan adalah melindungi kesehatan hati. Seledri mengandungi ekstra metanol, jadi tidak heran daun seledri ini mampu melindungi hati akibat parasetamol dan karbo tetraklorida. Biasanya, parasetamol dan karbo memiliki efek samping berusak hati. Dari hasil peneritian, mengonsumsi seledri mampu menurunkan ketidaknormalan pada kondisi hati. Manfaat yang kesembilan adalah sebagai detoks tubuh. Manfaat seledri selanjutnya adalah untuk detoksifikasi tubuh. Manfaat ini bisa didapat dengan mencampurkan daun seledri dengan mentimun. Di dalam seledri terdapat kandungan palifenol yang membantu menghilangkan akumulasi racun dan juga mampu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Manfaat yang kesepuluh adalah mengatasi dehidrasi. Daun seledri mampu mengatasi masalah dehidrasi tubuh, sehingga membuatnya baik untuk kesehatan kulit, ginjal, hingga pencernaan. Selain manfaat daun seledri yang telah Ida rangkumkan untuk kalian semua, disini Ida juga merangkumkan cara mengelola daun seledri yang sehat. Cara yang pertama, dengan meminum air rebusan seledri. Caranya, cuci seledri sampai bersih, lalu potong menjadi kecil-kecil. Rebus potongan seledri selama 10 menit. Setelah itu, tuang air rebusan seledri ke dalam botol. Kamu dapat menyimpannya air rebusan ini dalam kulkas dan minum 1 gelas setiap hari. Cara ini diakini dapat membersihkan ginjal. Cara yang kedua, dengan membuat jus seledri. 400 gram setiap hari untuk membuat jus seledri. Untuk membuat jus seledri, kamu juga dapat menambah bahan-bahan lain seperti bayam, buah pir, apple, atau air perasa lemon. Membuat jus seledri sangat mudah. Potong kecil-kecil seledri dengan bahan lain seperti bayam, apple, buah pir, atau perasa lemon, lalu blender, lalu saring. Tambah es batu jika kalian suka. Cara yang ketiga, sebagai cemilan. Seledri bisa jadi cemilan sehat. Cukup dengan menyiapkan batang seledri segar, lalu potong dengan ukuran sedang. Dan belah menjadi dua. Tambahkan selai kacang pada seledri. Dan cemilan seledri udah siap. Nah teman-teman, demikianlah manfaat dari seledri. Dan cara mengelola seledri agar menjadi makanan sehat yang telah Ida rangkumkan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video Ida. Jangan lupa tekan like, share, and subscribe. Jumpa lagi di next video. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax